Seorang remaja putri di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus oleh polisi setelah berupaya menyerang seorang wanita. Motif penyerangan ini diduga karena cinta segitiga. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan karena berupaya menangkis pisau pelaku. Peristiwa ini terjadi di Jalan Umum dekat TPU di Kecamatan Rambang, Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada salah satu Jujuh Desember sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribun Sumsel, pelaku yakni DKS berusia 17 tahun sedangkan korban adalah anggun megadespa berusia 33 tahun yang merupakan warga satu desanya. Peristiwa ini bermula ketika DKS mengajak korban untuk bertemu dengan alasan ingin menunjukkan rekaman seseorang yang membicarakan kejelekan korban. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di lokasi. Korban yang kala itu baru saja turun dari mobil langsung mengambil pelaku tanpa curiga. Saat korban mendekat, pelaku langsung menghujamkan pisau ke arah perut anggun. Korban pun refleks menan pisau tersebut dengan tangan dan mengakibatkannya mengalami luka robek. Beberapa warga yang melintas kemudian langsung melerai keduanya dan membawa korban ke puskesmas. Sedangkan DKS langsung melarikan diri. Lantara tak terima, suami korban kemudian melaporkan pelaku ke Polsek Rambang Dangku. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku deketawi bersembunyi di wilayah Prabu Mulih. Petugas kemudian mengintai pelaku yang kala itu melintas di desa tempat agung untuk menuju ke rumahnya pada Minggu 19 Desember. Polisi mengatakan motif pelaku menyerang korban karena cinta segitiga. Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan Pasal 340 Jungto 53 KUHP atau Pasal 338 Jungto 53 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!